Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman dan ini adalah segmen analisa kripto segmen dimana kita akan mengulas untuk kuen-kuen yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini thank you banget request-nya keren-keren hari ini kita akan bahas yang santai-santai aja memtoken lagi teman-teman karena kebetulan di di kolom komentar banyak yang request ya untuk Omnicat sama Wen ya kita akan coba untuk ulas hari ini seperti apa untuk dua proyek ini yang pertama kita akan bahas dulu untuk Omnicat hari ini di pedagangkan di kisaran level 15,5 rupiah market memcoin memang lagi naik teman-teman sejak akhir bulan Februari kemarin sampai sekarang di awal Maret pergerakannya masih lumayan signifikan proyek dari Omnicat ini dia udah naik sebulan terakhir sekitar 165 persen jadi memang didukung penuh oleh kenaikan dari market leadernya yaitu dari Dogecoin Shiba Inu sebagai leader daripada memtoken itu memang sudah mengalami rally yang lumayan signifikan otomatis yang di bawah-bawahnya ini padang ikut ya kalau kita lihat dari pergerakan chart overall good sih untuk Omnicat dia udah masuk ke ke ranah-ranah mendekati dari all time high nya tapi sebelum kita bahas masuk ke chart nya kita akan lihat dulu dari tokennya ini seperti apa kita lihat dari maximum supply sebagai memtoken dia punya maximum supply sebanyak 45 miliar dan sudah rilis semuanya ke market teman-teman jadi udah beredar semuanya harusnya sih nggak ada istilah lagi poin ini masih akan bisa unlock ya karena memang sudah banjir di market dan untuk pasarnya sendiri aku perhatikan masih terbilang terbatas di radium susi swap lalu ada bybit ya centralized exchange-nya bybit lbank sisanya deck semua teman-teman jadi bisa dibilang dari Omnicat ini market capnya kecil so manipulasi terhadap harganya sangat-sangat memungkinkan bisa dilakukan oleh trader yang punya cukup dana mungkin sekitaran beberapa miliar rupiah itu udah punya kontrol untuk menggerakkan harga Omnicat nah kalau kita lihat dia dari segi scanner ini adalah ether scan tempat kita bisa mencari tahu nih kira-kira apakah token ini tuh banyak diperdagangkan atau enggak teman-teman kalau kita lihat dari sini sih koin ini ada yang memperdagangkan tapi nggak begitu rame teman-teman jadi biasa-biasa aja ya sebagai salah satu token yang bisa dibilang lagi naik lumayan signifikan kemudian dari komunitas Omnicat ini bisa dibilang ada beberapa partnernya seperti dengan Galsi dia ada Galsi campaign gitu teman-teman selain itu juga mereka ada banyak posting terkait dengan meme token berupa kucing ya ini gambar logonya teman-teman dan viewersnya engagementnya tidak terlalu besar 7.000-an ya sebagai meme token ya mirip seperti meme token pada umumnya sih teman-teman tapi yang unik adalah komunitasnya ini rajin bikin ama ya ask me anything teman-teman pada enggak tahu juga meme token tuh fungsinya buat apa sih paling ya buat lucu-lucuan buat komunitas tapi mereka masih sempat-sempatnya untuk connect sama komunitas mereka dengan bikin ama ya atau ask me anything jadi itu sebagai meme token enggak ada project yang signifikan untuk untuk Omnicat sendiri ya pasarnya juga terbilang sangat-sangat kecil dan ya kita akan tunggu gimana perkembangan dari Omnicat secara fundamental apakah dia bisa listing di banyak exchange depannya atau tidak nah untuk teman-teman yang bertanya-tanya gimana nih kalau sebuah token sudah masuk ke supply maksimumnya ya sebenarnya enggak ada masalah sih teman-teman kalau sebuah koin udah masuk ke maksimum supply-nya misalkan nih di 45 miliar ya udah teman-teman koinnya enggak akan bisa inflasi lagi karena penambahan jumlah koin baru yang beredar di market ya udah mentok dan harusnya sih stabil teman-teman itu ya jadi kita tunggu aja gimana apakah harga Omnicat akan stabil atau enggak nah sebagai koin yang sudah mencapai maksimum supply pergerakannya justru malah naik karena momentumnya cenderung baik sih Omnicat ongoing untuk masuk ke level resistance tertinggi yaitu di kisaran 0,0014 level tersebut adalah all time high dari Omni dan belum sama sekali pernah diraih ya teman-teman let's say kalau memang dia bisa meraih kembali dan bisa aja pergerakan dari Omnicat justru akan membuat all time high baru menurut saya sih ini sangat memungkinkan yang pertama Omnicat belum listing di banyak exchange yang kedua market capnya dia kecil banget teman-teman apalagi dia sudah mencapai maksimum supply jadi enggak ada istilah inflasi lagi untuk tokannya tinggal ya tinggal baik-baiknya bandar aja gerekin harganya mau dibawa kemana jadi buat Omnicat itu kalau teman-teman mau spekulasi pahami resikonya ya akan selalu ada resiko teman-teman ya jadi yaitu harga koinnya bisa sangat-sangat volatile dan juga bisa dimanipulasi oleh segelintir orang saja karena market capnya dia kecil teman-teman Oke next kita akan bahas untuk WAN WAN ini kurang lebih juga adalah meme token ini aku ambil dari coinvolk ya memberikan informasi yang sangat baik teman-teman WAN adalah sebuah meme coin yang menggunakan teknologi NFT fractional token WAN itu diterbitkan melalui platform Jupiter ya DEX dari Jupiter melalui launchpadnya yang namanya LFG nah untuk menggunakan teknologi of NFT digunakan untuk membagikan puisi Love Letter to WAN Bros karya Wermeo jadi ada poisi berupa NFT gitu yang dijadikan token teman-teman proyek ini running di Solana ya dan pertama kali didaptarkan oleh DEX Kamino teman-teman secara fungsi sebenarnya nggak ada fungsi sih belum ada fungsi lebih tepatnya ya use case nya belum ada pengumuman resmi tentang use case penggunaan dari token WAN investor hanya dapat melakukan perdagangan WAN di portfolio sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan teman-teman untuk pembagian tokenomiknya pembagian tokennya sendiri 70% itu dibagikan secara airdrop sisanya ada liquidity pool bagi teman-teman yang melakukan staking atau pool staking gitu dan juga ada sekitar 10% buat 3-seri ya sayang banget 70% dibagikan secara airdrop ya tau ya gimana orang-orang yang nyari airdrop nah kalau kita lihat dari website resminya ya ini adalah meme token teman-teman ya bener sih 70% dibagikan airdrop liquidity pool nya 20 dan cukup jujur mereka running di Solana dengan tujuan untuk mengembangkan komunitas proyek ini 100% digerakkan oleh komunitasnya teman-teman dari segi engagement di Twitter overall bagus ya viewers nya bagus besar banget bahkan kemarin mereka ada kayak ngadain burning gitu teman-teman jadi 30% supply dari WAN itu di burn di burn dengan tujuan untuk memberikan kesempatan untuk para komunitas merasakan kenaikan dari token nya itu kemudian dari segi holder mereka ada dipegang banyak oleh salah satu wallet pribadi ada 1,2,3,4,5 sorry tiga ya tiga mayoritas itu dipegang oleh beberapa pemilik pribadi teman-teman nah kemudian kalau kita lihat dari harganya sendiri WAN diperdagangkan di kisaran 4 rupiah maksimum supply nya ada di 1T 1 triliun dan yang beredar sekarang adalah di 628 WAN sisanya ya itu sudah sempat di burning 30% which is ya kisaran 300 miliar token sudah berhasil di burning teman-teman teman-teman untuk pasarnya WAN sendiri dia ada di huobi gate.io kucoin radium maxi kemudian bing x belum listing di exchange besar juga dan dari segi teknikal kalau kita perhatikan dari WAN sendiri dia sudah sempat naik sudah sempat rally lumayan signifikan sejak 12 februari sampai sekarang dan kebetulan sih belum ada indikasi pembalikan arah dari candle nya teman-teman jadi jangka pendek ya masih bagus sih teman-teman dari volume perdagangan cukup penuh smart money bahkan masih dalam posisi penuh cuma kalau teman-teman perhatikan dia di jangka waktu pendek WAN ini ada kecenderungan korektif tapi dari candle yang terbentuk ini kayaknya hanya koreksi wajar setelah kenaikan yang lumayan signifikan dan akan berpotensi mungkin masih akan digoreng lagi let's say kalau memang momentum dari meme token itu masih ada teman-teman dari segi teknikal saat ini level support terdekat untuk WAN yaitu ada di kisaran 0,000 0 nya 3 kali ya 0,00014 level yang cukup jauh dibandingkan dengan all time high saat ini teman-teman jadi kalau mau masuk agaknya berisiko buat WAN ya jadi hati-hati aja buat teman-teman yang mungkin lagi lirik meme token rata-rata memang pada naik kok kayak contohnya Shiba Inu kemudian Dogecoin bahkan Shiba hari ini udah naik 14 sorry 18% ya dan udah mulai nge-pump teman-teman jadi kalau ada meme token lain yang juga naik ya itu sebenarnya adalah solidaritas mereka karena memang koin itu kan biasanya naik secara sektoral kalau sektor meme token naik ya semuanya gak semua sih tapi mayoritas naik lah kalau misalnya momentumnya narasinya adalah DeFi ya koin-koin DeFi yang akan naik teman-teman jadi kayak gitu ya dan dilihat dari technical itu yang paling penting buat teman-teman perhatikan kalau mau masuk sekarang agaknya berisiko tinggi meskipun kita masih melihat ada potensial untuk kenaikan yang masih akan terus berlanjut untuk WAN dalam jangka waktu beberapa waktu ke depannya itu aja sih paling nunggu dua koin ini bisa listing di exchange besar maka saya rasa harganya juga akan meningkat karena lebih banyak akses bagi orang-orang pengguna untuk melakukan pembelian dari tokennya sendiri jadi gitu aja buat Omnicate sama WAN semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri terima kasih selamat menikmati terima kasih